Intro Daerah aliran Sungai Beribin atau Das Beribin terletak di Kabupaten Gunung Kido merupakan salah satu das di Indonesia dengan karakteristik yang unik. Sekitar 47 persen atau 14.741 hektare wilayahnya merupakan kawasan bentang alam kars yang terbentuk dari batuan gamping yang mudah larut oleh air. Kawasan ini pada tahun 2015 juga telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu global keopak. Sebagai das kars, das beribin mempunyai atribut alami yang berbeda dengan das permukaan pada umumnya, seperti gua, luang, bukit kerucut kars atau conical hills, telaga, dan sungai bawah tanah. Atribut-atribut kars tersebut mempunyai potensi besar untuk pegembangan ekowisata berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menggali lebih dalam potensi wisata das beribin, pada tahun 2018-2019, Balitek Das bekerja sama dengan CIFOR dan BAPEDA Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan baseline terintegrasi secara partisipatif di das beribin yang meliputi aspek biofisik lahan, tata air, dan sosial ekonomi kelembagaan. Dari hasil penelitian ini terungkap, potensi ekowisata das beribin dari hulu hingga ke hilir diantaranya Pantai Selatan Pantai ini merupakan outlet das beribin. Air jernihnya dipergunakan untuk suplai PDAM Kabupaten Gunung Kidul. Keindahan alam pantainya pun mampu menarik ribuan pengunjung, baik domestik maupun mancanegara. Buah Beberapa gua yang dijadikan destinasi wisata diantaranya Gua Kali Suci Gua di desa Pacarjo ini dimanfaatkan sebagai wisata cave tubing. Di gua ini, pengunjung bisa menikmati indahnya perut gua sambil menyusuri sungai bawah tanah. Gua Song Gilap Song Gilap ini kami proyeksikan sebagai destinasi wisata minat khusus di mana di dalamnya terdapat ornamen-ornamen yang sangat unik, salah satunya berupa stalagmit berbentuk bunga trate yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Di dalamnya juga terdapat satwa-satwa endemik seperti kepiting Jakobson, kemudian ikan, kemudian lele, albino. Dan kami berharap sekenap masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dapat bersinergi untuk mengembangkan destinasi wisata ini sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Luang Luang adalah gua vertikal yang berfungsi sebagai saluran air dari permukaan ke sungai bawah tanah dengan diameter kurang dari 1 meter hingga ratusan meter dan kedalaman kurang dari 10 meter hingga lebih dari 100 meter. Maraknya ekowisata luang ini tentunya juga perlu memperhatikan sampah, sedimen, dan penebangan vegetasi di sekitarnya. Telaga Telaga mempunyai nilai penting untuk masyarakat seperti mandi, mencuci, pemeliharaan ternak, wisata alam, dan pemancingan. Mengingat pentingnya telaga bagi masyarakat, diperlukan upaya perlindungan seperti pengaturan pemanfaatan telaga dan perlindungan sempadan telaga. Selain potensi wisata alam, das beribing juga menyimpan potensi wisata budaya seperti rosulan, kenduri, wayang kulit, ketoprak, reo, campur sari, dan masih banyak lagi. Kekayaan kuliner juga sayang untuk dilewatkan, seperti tiwul, katot, segoabang, sayur lobo hijau, bakmi jawa, walang goreng, ungkrong, atau entung. Sentra jamu gendong, kerajinan tembaga dan perak, serta pengrajin kulit merupakan potensi kekayaan lain yang terdapat di desa pelanjan. Untuk menopang perekonomian, masyarakat yang tinggal di wilayah Kars beradaptasi dengan cara memilih tanaman yang tahan terhadap kondisi kekeringan. Padiloka dan Palawija adalah jenis tanaman yang dipilih oleh petani untuk dibudidayakan di wilayah ini. Sedangkan, lahan kering dikembangkan untuk hutan rakyat dengan sistem monokultur atau campuran. Peternakan turut berkontribusi terhadap penghasilan masyarakat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dengan potensi dan kerantanan yang dimiliki Daspribin, upaya pemanfaatan secara bijak sangat diperlukan. Sehingga potensi-potensi tersebut dapat didikmati bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton!